Halo guys, buat teman-teman, welcome Masih di Beli Rumah The Series Kali ini gue membuat video mengenai persiapan kita Pindahan ke rumahnya Jadi minggu ini gue ngambil cuti selama seminggu Untuk gue bisa persiapan untuk pindah-pindahan Jadi gue mungkin juga mau ngechat juga rumahnya Karena kita pindahan udah tinggal seminggu lagi Jadi gue pengen rumahnya as ready as possible So, gue bakal ngajak kalian untuk ngikutin kegiatan gue selama seminggu ini Dari pindahan, ngechat, segala macem So, seminggu kita lanjut tonton lintu ini Oke guys, ini gue lagi di rumahnya Jadi minggu ini gue akan mulai painting Halian kecat Dan gue udah mulai kayak misalnya yang ini Kayak ada bolong-bolong ini gue udah mulai patch-patchin Jadi nanti gue akan sand Terus gue akan beli catnya segala macem Dan gue akan mulai Gue mau ngasih liat atas nih Atas udah bener-bener jadi banget guys Gue bener-bener amazed Udah kayak keren banget Tuh guys, ini bathroomnya Udah jadi banget Uh, keren banget kan Black on white Black on white Jadi kenapa kita pilih hitam Karena itunya udah putih Dan kita gak mungkin ganti itu Karena itu bener-bener udah di Renov kan Jadi kita pilih hitam Hitam putih Tuh Hardware-nya semua hitam Ini kamar master bedroom Ini punya gue Sebenernya ini salah Karena gue belinya itu yang floating Tapi dapetnya malah yang gigi nih Yang berdiri Aduh, yaudahlah Whatever Gue males lagi untuk pergi ganti lagi Nih Udah oke Bagus banget kan So yeah Oke guys, itu tadi atasnya Sekarang gue mau ngambil Tals-nya Atau keramik Untuk di laundry room Yang kita udah beli hari Sabtu kemarin Dan gue juga akan ke Home Depot Untuk beli cat dan peralatan Sekala macem Nih, gue mau kasih liat nih Backyard-nya Snow Mantep banget ya sih guys Gila Tuh snow-nya Mantep Oke guys Terus sekarang gue lagi di Ikea Gue sendiri Karena Marsha lagi kerja Dan dia gak ambil cuti Dan gue sekarang lagi mau makan Dan gue pesen Ini veggie ball Rp5.99 Terus gue tambah yang 4 ball-nya Rp1.99 Terus ini gratis Karena gue Ikea member Jadi setiap Ikea member Dapet free tea atau coffee Kenapa gue suka veggie ball-nya Karena sebenernya Sehat yang pertama Terus yang kedua Gue suka salas-nya Salasnya gue enak banget Hmm Gue pengen doang salas-nya Kayak salas-nya tuh kayak Sambel balado juga Tapi Bukan Indonesia ya Terus gue suka di dapet nasi Nasi-nya juga lezat Gue gak tau di Indo gimana ya Tapi Di Ikea, Kanada Itu ada 3 macem Yang pertama Yang kayak gini Swedish meatball Yang regular Tapi ini babi ya guys Kalau di Indo kayaknya Turkey ya Terus yang kedua Ada namanya plant-based meatball Plant-based itu adalah Daging palsu gitu Terbuat dari plant-based Yang ketiga adalah Veggieball Nah veggieball ini literally ini Terbuat dari veggie Disini gue akan ngeliat Lampu untuk Kapan mandi So oke gue mau makan dulu Nanti kita akan mencoba Oke guys Ini gue sekarang lagi di liftnya Ikea Dan basically ini kayak Pozetnya kayak gini Yang gue mau bikin Jadi ini bener-bener kayak custom Gitu So Jadi semuanya ini custom Jadi makanya ini gue bikin kayak gini It's a really nice cool idea ya Untuk di liftnya ya Keren banget Oke guys Gue udah makan Dan gue sekarang mau ke camp Camp itu kayak Toko Home Depot gitu Tuh Cuma diseberang sini doang Keliatan kan camp Dan ya hari ini cuacanya Enak Gak ada Hujan Gak ada salju Tapi ya dingin ya Kurang lebih kayak Minus 2 Minus 3 Oke guys Ini gue ada beli Ini ada paint Ada stuffnya And stuff like that So let's pay Oke guys Hari ini hari kedua Hari Selasa Dan Gue sekarang udah di rumahnya Dan tadi pagi Actually crazy Sekarang jam 12.26 Gue juga udah bawa lunch Dari apartemen Gue bawa pizza So ya gue mau makan dulu Baru nanti gue mulai cat lagi Tadi pagi Gila banget Keren banget Jadi Ceritanya adalah Jadi tadi pagi itu Rencananya adalah Gue harus pindahin headboard Nah pas gue mau pindahin itu Singkat cerita Gak muat di mobil gue Tapi Kebetulan ada orang Tetangga ya Di apartemen Dia lagi mau parkir Mobilnya dia tuh Pick up truck Dan dia nawarin Mau Dibantuin gak Terus gue bilang Boleh Tapi kayaknya gak muat Terus kita coba Ternyata bener gak muat Terus dia mau nawarin Yaudah Lu tinggalnya dimana Mau diwaw kemana Gue anterin gitu Baik banget Jadi dia anterin sama dia Jadi gue taruh fotonya disini Gue gak Gue gak bisa shoot video Karena Gak enak juga kan Tapi gue taruh fotonya Di mobilnya disini Mobil trucknya Yang dia bantuin bawa Jadi dia itu Udah tua ya Jadi dia Orang sini Tapi dia Gak tinggal disini Jadi dia tinggal di Calgary Udah bertahun-tahun di Calgary Tapi karena dia udah mau Menua ya Jadi istilahnya Sebelum dia menutup mata Katanya dia mau balik ke Home-nya Home-nya Jadi makanya dia balik disini Oke guys This is the headboard That I was talking about Nih Segede ini Jadi ya gak muat Tadi mobilnya Kayak pas-pasan Tapi gak muat sih Gak muat Karena Ininya juga Inilah whatever Oke So Ini kemarin gue dicat ya Seperti yang kalian liat Sekarang gue akan cabut ini Terus gue mau mulai Mungkin gue mau cat yang bagian sini Ini perlu second coat Tapi gue mau let it dry Fully dry Baru nanti gue Apply lagi another coat Di luar Masih snow Tapi udah mulai Mencair Sampai jumpa Halo guys Hari ini hari ketiga Dan gue salah ada di rumahnya Dan tadi sebenernya gue udah masuk rumahnya sih Cuman karena ada kontraksal Jadi gue gak bikin video Sekarang foto-foto lagi pergi Kayaknya dia lagi lunch Ini sekarang jam setengah satu So Hari ini gue udah mulai pindahin barang sih Gue mau kasih liat kalian di atas Kayak gimana So Kamar mandi Udah keren Tinggal kaca aja disini Terus ini nanti diganti Shower hatnya Terus ini Gue nanti bakal kerja disini Gue udah mulai pindahin barang Dikit banget Tapi masih udah Oke Terus ini nanti Masih bakal kerja disini Terus Kita liat nih Dia lagi Nyelesain dikit-dikit Kecil-kocil Tapi katanya hari ini Dia udah bisa Selesai Dan dia bakal bawa Semua barang-barangnya keluar Ini juga udah oke Seperti yang kalian liat Tinggal kacanya aja disini Ini udah satu coat Nanti dia bakal cat lagi Sekali lagi Tak 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 selamat menikmati 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 oke guys ini makanan gue hari ini ada internet alias indomie telur cornet terus ada perkedel sama sayur bok choy barusan dapet survey untuk barusan tadi gimana prosesnya bagus sih mereka installin dan kalo misalnya kalian punya mesin cuci yang lama mereka akan angkut cuman gue udah jual-jualin nah pada diambil gitu galis ini yang gue jual gak sih? jual mulanya sampe nya berduit gak sih? so oke gue mau makan dulu dan abis itu gue akan lanjut ngecat lagi dan mungkin gue gak jual-jualin halo guys ini gue sekarang lagi ada di shopping kompleks yang deket rumah gue gue gak nyangka ini gila rame banget ini gila mobil-mobil rame banget tapi ini banyak banget sih kayak ada core bag disini gue suka banget ada core bag dan ada bank tim Horton shoppers pack donald lengkap sih ini gym dan gue kenapa gue disini gue lagi gue barusan beli gift card ini tim Horton untuk kontrafter gue jadi karena christmas kan jadi ini ntar gue gak sini halo teman-teman hari ini hari kelima dan sekarang kira-kira jam 18.30 cleaners akan datang jam 11 jadi kita sekarang mau ke rumah jam 2 nih gua untuk kita beras-beras karena masih banyak barang yang beratakan di rumah sekarang aku mau bikin closet ini untuk dara sini oke selamat menikmati selamat menikmati oke guys gue mau update sekarang rumahnya lagi dibersihin dan kita pergi dari rumahnya karena rumahnya lagi dibersihin dan itu dibersihin kira-kira 4 jam jadi sekarang kita lagi lunch kita lagi baru nyampe di ZenQ gue suka banget ZenQ ini kayak taiwanis gitu jadi ada popcorn chicken ada gitu-gitu lantai gue kasih lihat terus nanti kita juga mau ke home sense untuk mau nyari lampu bedside flame karena di kamar itu gak ada lampu yang di atas gitu jadi kita butuh lampu halo guys tadi kita ada lunch sekarang kita lagi di home sense kita lagi nyari lampu untuk di bedside table jadi kita lihat kayaknya ada sih ada dua gak? iya boleh gitu aja ya yang ini aja ya tadi ada satu lagi aku lihat tapi cuma ada satu yang ada di yang mana? ada satu lagi kalau yang itu yang ini oke guys kita beli yang ini harganya ini ternyata kita nemu banyak yang gold jadi kita ganti yang gold tuh banyak banget oke guys sekarang udah jam 4 dan rumahnya udah bersih sih harusnya jadi kita mau lihat selamat menikmati oke guys itu aja video hari ini di part-part berikutnya gue juga akan menjelasin bagaimana dengan rent ini karena gue udah ngerent setahun ada kontraknya setahun dan itu namanya lease ya jadi gue akan cerita juga bagaimana prosesnya move upnya segala macem oke thank you for watching i'll see you next time bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax